I wanna sleep in, cause I got something to prove, I gotta take what I hate and finally make a move, I think of you and all the sh** you don't do, well I'm a man. I'm still running in the middle, when I cancel the middle of the field, a little problem at the end, but, but... Timnas Indonesia U17 kembali membuat peserta Piala Dunia U17 takjub, bagaimana tidak, asuhan Bima Saktita terkalahkan sampai saat ini. Bahkan pelatih panama U17 pun memuji permainan Geruda Muda. Mike Stam tak pungkiri timnas Indonesia U17 bisa menang lawan Maroko U17 dan akan mempunyai 5 poin di kelas main akhir grup A. Hal tersebut diungkapkan Mike Stam, usai panama U17 bermain imbang 1-1 melawan Indonesia pada pertandingan grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Senin malam. Hasil imbang ini membuat panama U17 kini berada di posisi juru konci grup A dan mengemas 1 poin dari 2 pertandingan. Sementara timnas Indonesia U17 kini berada di posisi ketiga kelas main grup A dengan mengemas 2 poin, usai main imbang lawan Ecuador dan Panama. Ia pelatih panama U17 Mike Stam memprediksi timnas Indonesia U17 berpotensi meraih kemenangan atas Maroko di laga terakhir. Karena itu ia memotivasi para pemainnya untuk bisa tampil maksimal demi meraih poin penuh di laga terakhir. Sebab, kemenangan bisa membuka peluang panama untuk lolos ke babak 16 besar, minimal lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Semoga saja mereka bisa melakukan dengan baik di laga terakhir. Anda tahu, mereka punya 2 poin, mereka Indonesia bisa mendapat 5 poin bersama Maroko dan pergi dan ambil poin penuh lawan Ecuador. Ujar Coach Panama Sarat lolos ke 16 besar Piala Dunia U17 Ya, hitung-hitungan timnas Indonesia U17 lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023 setelah tahan panama U17 menarik di kulik. Sebab, kensi timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar masih terbuka. Meski harus bergantung pada hasil di laga terakhir grup A yang berlangsung Kamis 16 November 2023 mendatang. Timnas Indonesia U17 baru saja melakoni laga kedua grup A di Stadion Gelora Bung Tomo. Hasilnya, skuad Garuda Asia mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1. Sempat tertinggal 1-0 dari Panama. Arkan Kakak berhasil membuat gemuruh Stadion A atas golnya yang ia cetak. Pertandingan pun berakhir dengan skor 1-1. Hasil ini membuat timnas Indonesia U17 kini ada di urutan ketiga pada kelas main sementara grup A. Kensi timnas Indonesia U17 untuk lolos ke 16 besar pun masih terbuka. Diketahui, ada tiga cara yang bisa ditempuh tim-tim di piala dunia U17 termasuk timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar. Pertama, mereka bisa jadi juara grup sehingga dipastikan lolos ke 16 besar. Kedua, untuk lolos ke 16 besar Indonesia harus menjadi runner-up di grup A ini. Terakhir, cara yang bisa ditempuh adalah menjadi tiga besar terbaik. Diketahui, ada empat peringkat tiga terbaik yang berhak lolos ke 16 besar. Bagi timnas Indonesia U17 sendiri, agar bisa tenang melenggang ke 16 besar piala dunia U17, mereka tentunya wajib meraih kemenangan saat melawan Maroko. Jika berhasil mengalahkan Maroko di laga tersebut, skuad Garuda Asia total akan meraih 5 poin. Dengan hasil itu, timnas Indonesia dipastikan menyalih posisi Maroko di posisi kedua grup A. Sebab, Maroko U17 kini mengemas 3 poin, sementara Ecuador U17 yang ada di puncak klasemen mengoleksi 4 poin saat ini. Lalu bagaimana jika timnas Indonesia U17 kembali mengakhiri laga dengan hasil imbang di laga terakhir nanti? Nah, andai ditahan Maroko U17, skuad Garuda Asia masih memiliki peluang untuk lolos ke 16 besar. Tetapi mereka akan bergantung dengan hasil di laga lainnya. Jika saja di laga lainnya timnas Panama gagal menang atas Ecuador, timnas Indonesia dipastikan finish di posisi ketiga pada klasemen akhir grup A. Sebab, mereka yang ditahan imbang Maroko U17 total akan mendapat 3 poin jika finish di posisi ketiga. Namun jika finish di posisi ketiga, timnas Indonesia U17 masih harus menanti hasil di grup-grup lainnya untuk lolos ke 16 besar pilihan dunia U17 2023. Sebab, hanya 4 tim peringkat 3 terbaik dari 6 grup yang bisa meraih tiket 16 besar. Dengan kondisi ini, menarik dinantikan Kepra Timnas Indonesia U17 di laga terakhir grup A. Terima kasih telah menonton!